ternyata ini lidah buaya juga bagus banget teman-teman ya buat tanaman aglaonema karena sudah ada bukti ya teman-teman sudah keluar tunas di kemarin saya pakai baru dua minggu ini teman-teman sudah keluar tunas baru ya teman-teman coba lihat ya ini tunas baru assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi teman-teman dengan channel saya ini adit blog channel ya teman-teman dalam video kali ini teman-temanku saya akan mereview atau berbagi efektif cara memakai pupuk alami ya teman-teman buat tanaman aglaonema yaitu memakai lidah buaya tentunya dan ini teman-teman dua minggu kemarin saya sudah buktikan dalam jangka dua minggu saya memakai dua kali doang teman-teman ya ini terbukti sudah keluar tunas baru lihat teman-teman nih coba lihat sudah keluar tunas baru dan daunnya juga sehat-sehat teman-teman coba lihat ya bagus-bagus tunas daunnya seger ya teman-teman dan ini juga nih teman-teman nih saya juga sama ini keluar tunas baru nih coba lihat ini tunasnya baru ya teman-teman dan cara pemakaiannya teman-temanku simak video saya selanjutnya ini teman-teman caranya nih kita sediakan dulu ya teman-teman tidak buayanya satu daun aja teman-teman ya lalu kita kupas dulu atau potong-potong dulu masukin langsung ke dalam toples temen-temen ya dan campur air minimal airnya sebanyak satu liter air ya temen-temen nih karena saya ini aglaun emang cuman dua biji doang hitamnya saya pakai setengah liter aja temen-temen ya karena ini aglaun emangnya cuman dua pot temen-temen ya yang saya mau siram Hai temen-temen jadi saya cuman pakai setengah liter aja temen-temen air ya temen-temen nggak usah banyak-banyak kita siram-siram aja dengan teratur ya temen-temen yang penting basah dan kulitnya si lidah buaya juga papa ngikutnya temen-temen bagus sekali temen-temen kalau ngikut juga papa gak ada efek samping ya temen-temen karena lidah buaya ini teman-teman sebagai pupuk alami yang enggak ada efek sampingnya temen-temen ya buat tanaman tapi khasiatnya bermacam-macam atau banyak banget ya temen-temen buat berbagai jenis tanaman juga cukup sampai disini aja ya temen-temen tutorial dari saya semoga ada manfaatnya buat temen-temen semuanya khususnya para pencipta tanaman hias dimanapun berada atau seluruh Nusantara semoga kalau kita niat untuk membuktikan atau untuk memakai lidah buaya ya usah ragu-ragu temen-temen insyaallah 100% berhasil ya temen-temen dan jangan lupa temen-temen ya dibantu channel saya ini dengan cara subscribe like share ke temen-temen kalian semuanya sebanyak-banyaknya temen-temen ditutup wabarakatuh kalam wabarakatuh wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati